Pendekar Panji Sakti Jilid 13 menghiong memesan pedang. Mendadak dari balik hujan angin terdengar suara bentrokan senjata yang ramai. Kemudian terdengar suara seorang wanita berteriak dengan suara tinggi melengking, Hau Ji, kurung dia, jangan kau lukai jiwanya, asal dia mau mengakui dari mana bisa kenali Tia Tiong Tong dan mengatakan di mana Tia Tiong Tong berada, jangan kau persulit dia Tia Tiong Tong tercekat, cepat dia menyelingap ke belakang punggung Hei Tai Sawi yang tinggi besar dan bersembunyi di situ. Di tengah hujan dan angin terlihat ada segulung hawa pedang bercahaya hijau sedang mengurung dua sosok bayangan manusia, selain itu terlihat pula sesosok bayangan manusia yang lain bergerak mengikuti hawa pedang. Ketika mereka semakin mendekat barulah tampak bayangan manusia yang berada di tengah hawa pedang itu adalah seorang lelaki berbaju ungu serta seorang manusia berkerudung hitam yang di tangan kirinya memegang golok, tangan kanannya memegang tongkat. Di samping arna pertarungan tampak seorang nenek berambut putih yang membawa tongkat berkepala bangau sedang mengikuti jalannya pertarungan dengan seksama. Ilmu pedang yang dikembangkan lelaki berbaju ungu itu mantap dan gencar, semuanya merupakan jurus pedang. Aliran lurus, di mana pedangnya berputar boleh dibilang tidak setetes air pun yang bisa menembusinya. Sementara jurus serangan yang digunakan lelaki bergolok dan bertongkat itu meski ganas dan telengas namun langkah kakinya sama sekali tidak leluasa, kelihatannya dia bincang. Ilmu golok yang dipergunakan pun tampak sedikit kaku dan asing, jelas ilmu tersebut baru dipelajarinya hingga kurang begitu hapal dan lancar. Saat ini dia sudah terdesak hebat, seluruh tubuhnya sudah terkepung oleh cahaya pedang lelaki berbaju ungu itu hingga sama sekali tak mampu membalas. Andai kata lelaki berbaju ungu itu memang tidak berniat melukainya, mungkin saat ini dia sudah roboh bermandikan darah. Baru saja lelaki setengah umur dan nona berbaju hijau itu siap-siap memberikan pertolongan, mendadak terdengar bila kwe menghardi keras, sengto anio, cepat suruh keponakan hau menghentikan serangannya semua orang tertegun, lelaki setengah umur itu pun seketika menghentikan langkahnya. Ternyata nenek berambut putih dan lelaki berbaju ungu itu tidak lain adalah sengto anio serta sengcun hau. Nenek itu segera berpaling, kemudian ujarnya sambil tertawa, Oha, rupanya kasih kakek pun berada di sini, kenapa suruh lo cici menghentikan serangan? Tunggu sebentar, aku mesti paksa orang ini untuk memberitahukan jejak orang setiap itu terlebih dulu sebelum kita bisa bercakap-cakap. Tidak usah ditanya lagi tukas bilek kwe lantang, siau tetau jelas kabar berita dari tia tiong tong. Kelihatan orang berbaju hitam itu tergetar hatinya hingga muncul titik kelemahan dalam juru serangannya, beruntung sengcun hau memang berniat melepaskan dia hingga kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Terdengar sengto anio bertanya dengan keheranan, kau tahu dia ada di mana sekarang dia sudah termakan bujuk rayu suto siau si rasa licik itu dan mengkhianati perguruan tai kibun, kalau ingin mencarinya, bisa jadi saat ini dia sedang berada bersama suto siau serta hek sentian berdua sungguh teriak sengto anio makin tercengang. Bilek kwe tertawa. Sejak kapan siau te bisa membohongi sengto anio? Dengan metu kepala sendiri siau te saksikan tia tiong tong. Pergi bersama suto siau, malahan mereka pergi sambil bergurau, bisa jadi saat ini mereka sudah berada di peternakan logjit sanceng sengto anio termanggu berapa saat. Kemudian sambil gelengkan kepala dan tertawa katanya, baru saja aku pergi sejenak ke tempat luaran, tidak disangka sudah terjadi banyak perubahan di sini. Hauji, hentikan seranganmu sengcun ha segera menarik kembali pedangnya sambil mundur tiga langkah, perasaan kecewa sempat melintas di wajahnya, tampaknya dia merasa kecewa karena mendengar tiap tiong tong telah mengkhianati perguruannya. Tiap tiong tong sendiri yang bersembunyi di belakang hai ta isau ikut merasa amat sedih, pelbagai perasaan berkecambuk jadi satu dalam benaknya. Hujan angin turun semakin deras, malam hari pun menjelang tiba, dalam situasi serba kalut seperti ini, walaupun sengto anio memiliki ketajaman metu yang luar biasa pun rupanya tidak sempat memperhatikan ke situ. Manusia berkerudung hitam itu pun berdiri sambil menurunkan senjatanya, kendati pun tidak dapat dilihat bagaimana perubahan wajahnya, namun dari sikapnya yang sedih dia seakan seperti kehilangan sesuatu. Setelah menyapu sekejap seluruh harna, sengto anio kembali berkata sambil tertawa, tidak ku sangka ternyata kau pun sudah jadi seorang pentolan begal, hebat benar kekuatanmu, baik, memandang wajah Bilelote, ku bebaskan kalian semua waktu itu si nona berbaju hijau itu sudah tiba di samping manusia berbaju hitam itu tiba-tiba selanya pula sambil tertawa dingin, baik, memandang di atas wajahnya, aku pun bersedia membebaskan kalian berdua apa kau bilang dengan wajah berubah sengto anio membentak gusar. Walaupun aku enggan bertarung melawan kau melelaki, tapi masih beruntung kau adalah seorang wanita meskipun sorot matanya tetap dingin hambar, namun ada ucapannya lebih tajam dari metu golok. Tiba-tiba sengto anio tertawa terkekeh. Nona cilik serunya, jadi kau ingin mencoba kehebatan sengto anio rupanya kau pintar sekali, dapat menebak maksud hatiku jengek nona berbaju hijau itu sambil tertawa dingin. Aduh mak, tajam amat mulutmu, bila kemampuanmu bisa lebih hebat separuh saja dari ketajaman mulutmu, itu sudah lebih dari cukup, tapi sayangnya, sambil tertawa dia sengaja menghela nafas ringan, perlahan-lahan tubuhnya bergerak menghampiri nona berbaju hijau itu. Bila KWE sekalian tahu bahwa sengto anio adalah perempuan keji yang berhati telengas, kini mereka jadi menghawatirkan keselamatan nona berbaju hijau itu, hanya saja semua orang merasa rikuh untuk menghalanginya. Yang aneh, ternyata orang-orang dari pihak nona berbaju hijau itu tetap bersikap tenang, seakan mereka sangat yakin dengan kehebatan nona itu. Terdengar sengto anio berkata lebih jauh, cuma sayangnya, hehehe. Coba kau periksa sepasang tanganmu, mana putih, halus, ramping lagi. Mending dipakai untuk menyulam atau menjahit, ingin bertarung melawan orang? HMM, HMM, diiringi senyuman dia memegang tangan gadis itu dan menggenggamnya rat-rat. Nona berbaju hijau itu bukan saja tidak menghindar, dia malah menyambut kegenggaman itu dengan balas. Menggenggam tangan sengto anio, ujarnya sambil tertawa dingin, HMM, aku lihat tanganmu pun tidak terlalu kasar begitu sepasang tangan mereka saling berjabatan tangan, tiba-tiba terdengar sengto anio berteriak keras, aduh, tanganmu, ucapannya seketika terhenti, sekujur tubuhnya nampak bergetar keras, paras mukanya berubah pucat bias. Bagaimana? Tanganku tidak terlalu halus bukan jengek Nona berbaju hijau itu sambil tertawa, perlahan dia lepaskan genggamannya. Sengto anio melotot sekejap ke arahnya, mendadak tanpa mengucapkan sepatah katapun dia membalikan tubuh dan ngeloyor pergi. Hauji, kita pergi ucapan terakhir diutarakan dari jarak sejauh lima meter lebih. Semua orang tercekat bercampur keheranan, tidak ada yang tahu kenapa sengto anio pergi secara tiba-tiba, kalau dibilang kungfu gadis itu dapat menggetarkan perasaan sengto anio hingga membuatnya kabur, rasanya tidak seorang pun yang mempercayainya. Seng Chun Ha sendiri pun nampak tertegun, serunya cepat, kita tidak menunggu Tian Heng kalau tidak menemukan kita, toh dia bisa pulang sendiri sahut sengto anio tanpa menghentikan langkahnya. Seng Chun Ha sendiri pun menampilkan perasaan heran bercampur sangsi, buru-buru dia menjura kepada Bilek KWL lalu menyusul ke arah sengto anio pergi, mungkin lantaran terburu-buru, tanpa sengaja sebuah kantung sutra kecil terjatuh dari sakunya. Menanti Bilek KWL memungut kantung sutra itu, bayangan tubuh seng Chun Ha sudah pergi jauh. Tidak tahan dia segera membuka kantung sutra itu dan memeriksa isinya, ternyata kantung itu berisi sebutir pil, Bilek KWL pun mengenali pil itu sebagai obat pemunah racun senjata rahasia Tian Lichiam milik sengto anio. Penemuan ini membuatnya semakin keheranan, gumamnya tanpa terasa aneh sekali, selama ini Chun Ha selalu bertindak hati-hati dan cermat, mustahil rasanya dia bisa kehilangan obat pemunah tanpa disadari perlu diketahui, obat pemunah dari senjata andalan suatu perguruan biasanya dianggap sebagai benda mestika yang Tidak ternilai harganya, jadi mustahil kalau benda mestika semacam ini bisa terjatuh dari tangan seorang jagoannya tanpa diketahui. Ketika dia berpaling, tampak Nona berbaju hijau itu sedang memegangi pergelangan tangan kanannya dengan wajah memucat, sekujur tubuhnya mulai gemetaran keras, itulah gejala terkena jarum Tian Lichiam. Satu ingatan segera melintas dalam benak bilek WE, sekarang dia baru tahu, rupanya Seng Chun Ha pun mengerti kalau ibunya secara diam-diam telah sembunyikan jarum Tian Lichiam di balik telapak tangannya, oleh sebab itu sewaktu berjabatan tangan tadi, kendatipun Seng Toan Yeo terluka oleh getaran tenaga dalam lawan, sebaliknya Nona berbaju hijau itu pun terluka oleh jarum Tian Lichiam. Rupanya Seng Chun Ha tidak tega membiarkan gadis itu kehilangan nyawa, maka dia sengaja menjatuhkan obat pemunah racun itu. Gara-gara ingatan yang bijak itulah bukan saja dia telah selamatkan jiwa Nona berbaju hijau itu, dia pun telah menolong ibunya. Rupanya manusia pinjang berbaju hitam serta lelaki tinggi besar Bu Cheng Hiong telah menyaksikan pula gejala yang Di alami gadis itu, dalam terkejutnya serentak mereka maju mendekat. Nona berbaju hijau itu tertawa, sambil pejamkan matuk katanya perlahan, sungguh hebat racun dalam jarumnya. Mungkin aku, aku tidak tertolong lagi lelaki pinjang serta Bu Cheng Hiong berseru tertahan, paras muka mereka ikut berubah. Jangan khawatir mendadak terdengar Bilek Kwe berteriak keras, Lohu mempunyai obat pemunahnya Sang, sungguh seru lelaki pinjang itu terkejut bercampur girang, kau memiliki obat pemunah racun dari Tian Li Chiam milik Seng Toan Nyo? Mana mungkin Lohu memilikinya Bilek Kwe menghela napas panjang, obat ini sengaja ditinggalkan Seng Chun Hau lelaki pinjang itu agak tertegun, tapi dia segera menyambut obat pemunah itu. Tiba-tiba Nona berbaju hijau itu membuka matanya sambil bertanya, kenapa dia ingin menolong kubiar pun Seng Toa Cik kejam dan berhati pelengas kata Bilek Kwe sambil tertawa getir, namun putranya adalah seorang Hiap Gi, seorang pendekar sejati yang tiada duanya di kolong langit kalau berganti orang lain, mungkin saat ini aku pun sudah tidak bernyawa lagi di ucap lelaki pinjang itu sambil menundukkan kepala dan menghela napas panjang. Haaah, tidak kusangkaci Seng Kiam Hek, pendekar pedang berhati merah, adalah seorang lelaki sejati teriak Hei Tai Sau tiba-tiba sambil mengacungkan jempolnya, bagaimanapun aku harus berkenalan dengan dirinya setelah menerima obat penawar racun itu, si Nona berbaju hijau itu pun mengeluarkan sebuah benda dan diserahkan ke tangan Bilek Kwe Seraya berkata, pil ini adalah obat pemunahku, berikanlah kepadanya. Kemudian setelah menelan pil pemunah, dia pun duduk di bawah curah hujan dan mulai mengatur pernapasan. Sambil menerima botol kayu dari tangan si Nona, untuk berapa saat Bilek Kwe berdiri termangu, lama kemudian dia baru menghela napas panjang. Tang Seraya berkata, orang bilang, menolong orang lain sama seperti menolong diri sendiri, ternyata perkataan ini memang tepat sekali meskipun Seng To An Yeo mencari penyakit buat diri sendiri, tapi memandang di atas wajah Seng Chun Hao, seharusnya kau berikan obat penawar itu secepatnya, kata Hei Tai Sau Lantang, kenapa masih berdiri melongo di situ? Betul juga seru Bilek Kwe, tapi baru berjalan berapa langkah kembali, dia berhenti sambil menegok ke arah Hei Tai Sau, terusnya dengan tertawa getir, tapi kemana dia pergi? Loh mana tahu dia kabur kemana soal ini, wah, bagaimana baiknya sekarang? Kalau terlambat mungkin bisa tidak sempat lagi tiba-tiba dari balik hujan angin terlihat dua sosok bayangan manusia bergerak mendekat dengan langkah terburu-buru. Pemuda yang berada di depan meski masih mengenakan pakaian ringkas warna hitam namun kain kerudung mukanya telah terpas, dia berlarian dengan nafas tersengkal-sengkal, keadaannya sangat mengenaskan. Di belakangnya mengikuti seorang pemuda pelajar bertubuh jangkung dengan wajah dingin dan kaku, dipandang di tengah malam, dia mirip sekali dengan setan gentayangan. Bagaikan bayangan tubuh saja dia menempel terus di belakang pemuda di depannya, ketika orang yang berada di depan menghentikan larinya, pemuda pelajar itu ikut menghentikan pula gerakan tubuhnya. Dengan nafas tersengkal pemuda berbaju hitam itu berlarian mendekat, serunya sambil tertawa, berbahaya, sungguh berbahaya, masih untung aku cukup cekatan, akhirnya berhasil juga aku lepas dari cengkeraman pelajar. Rudin itu kau pulang seorang diri tanya Bu Cheng Hiong dengan wajah berubah. Tentu saja seorang diri jawab pemuda berbaju hitam itu dengan bangganya. Padahal semua orang tahu kalau dia datang berduaan, tapi pemuda itu bersikeras mengatakan seorang diri, kenyataan ini membuat semua orang terkesiap. Hal ini semakin membuktikan kalau ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pemuda berdan dan pelajar itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Bu Cheng Hiong mendengarkan kepalanya tertawa keras. Hahaha, siangkong, hebat benar ilmu gerakan tubuhmu suhu, kau sedang berbicara dengan siapa tanya pemuda berbaju hitam itu kebingungan. Dengan aku suara tertawa ringan tiba-tiba bergema dari belakang tubuhnya. Dengan perasaan terkejut pemuda berbaju hitam itu membalikan tubuh, tapi lagi-lagi pemuda suhu cai itu sudah menyelinap di belakangnya, begitu cepat dia bergerak tidak ubahnya seperti gerakan setan gentayangan. Cepat berbaring bentak bu Cheng Hiong lantang. Buru-buru pemuda berbaju hitam itu menjatuhkan diri ke tanah. Ketika berpaling, dia pun menjumpai pemuda suhu cai itu baru saja bergerak lewat dari sisi tubuhnya, sekarang dia baru tahu kalau orang ternyata mengintil terus dari belakang, tanpa sadar peluh dingin bercucuran membasahi tubuhnya. Walaupun seluruh tubuh pemuda suhu cai itu basah kuyuk oleh air hujan, bahkan di sana sini ternoda lumpur, namun sikap maupun gerak-geriknya seakan masih mengenakan pakaian yang paling kering dan bersih, sedikit pun tidak nampak mengenaskan. Setelah menyapu sekejap sekeliling arna, dia pun tertawa nyaring. Bagus, bagus, bagus sekali damdiam. Hei tai saw merasa amat mendongkol melihat kejumawaan pemuda pelajar itu, tidak tahan umpatnya, apanya yang bagus. Kentutmu yang bagus huuh, bau benar sambung dilek kwe sambil tertawa. Senyuman di ujung bibir pemuda pelajar itu lenyap seketika, ujarnya ketus, kalau dipandang dari tampang kalian, nampaknya saja gagah dan perkasa, aneh, kenapa mulut kalian begitu bau hei tai saw pura-pura tidak mendengar. Dia sengaja menarik napas panjang kemudian sambil berpaling dan menghela napas, katanya, wah ah, ternyata benar juga, bau, bau sekali, bukan cuma bau, bahkan sedikit rada tengik jangan-jangan ada kentut busuk yang susah dibuang selama banyak tahun. Bilek kwe menambahkan dengan serius. Meskipun kawanan jago dibuat terperanjat oleh kehebatan kungfu pemuda Syu Chai itu, tidak urung mereka tertawa geli juga setelah menyaksikan olah hei tai saw dan bilek kwe. Dalam pada itu Tia Tiong Tong sudah menyelingap ke belakang kawanan lelaki berpakaian ringkas itu. Kini hanya dia seorang yang merasa khawatir, setelah menyaksikan kehebatan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pemuda Syu Chai itu, dia sadar kemampuan yang dimiliki hei tai saw serta bilek kwe masih bukan tandingan orang. Sementara itu pemuda Syu Chai tadi sudah melirik berapa kejap ke arah mereka berdua, hawa napsu membunuh telah memancar dari balik matanya, tiba-tiba dia berkata sambil tertawa, menurut wajangan buruku, aku orang syetian tidak diperbolehkan melancarkan serangan terlebih dulu kepada orang lain. Kemudian setelah tertawa menghina, tambahnya, apakah kalian berdua berani melancarkan serangan terlebih dulu kepadaku? Tiba-tiba hei tai saw mengambil botol kayu itu dari tangan bilek kwe, setelah diletakkan di atas tanah, dengan menirukan gaya bicara pemuda itu katanya pula dengan nada dingin, botol kayu ini pun tidak pernah menyerang lebih dulu kepada orang lain. Beranikah kau menyentuhnya terlebih dulu dasar logat bicaranya jelas dan nyaring, ketika sekarang berbicara dengan nada yang sengaja ditinggikan, kontan saja suara orang ini jadi kedengaran sangat aneh, sekali lagi semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya pemuda Syul Chai itu memang berbicara dengan logat menggigit bibir, logat yang biasa digunakan kaum terpelajar, tapi setelah dieje berulang kali, dia tidak kuasa menahan rasa gusarnya lagi, bentaknya penuh amarah, aku sengaja akan memusnahkannya, akan kulihat dia bisa berubah jadi apa di tengah bentakan nyaring, tangannya sudah dijulurkan ke muka siap menghantam botol kayu itu, tapi lantaran khawatir kalau isi botol adalah obat beracun atau sebangsanya, maka gerak-geriknya jadi ragu dan tidak berani gegabah. Kembali Hei Tai Soh tertawa tergelak. Hahaha, tidak usah takut, botol kayu itu bukan berisi yang aneh-aneh, isinya adalah obat penawar untuk menyelamatkan jiwa Sento Anio, bila kau menghancurkannya, nyawa Sento Anio akan turut melayang waktu itu ujung telapak. Tangan pemuda Soh Ucai itu sudah hampir menyentuh botol kayu itu, tenaga pukulan pun sudah terlanjur dilontarkan, tapi begitu mendengar perkataan tersebut, dia segera menghentikan serangan dan menarik kembali tenaga pukulannya mentah-mentah. Ketika hawa murninya ditarik balik, botol kayu itu pun ikut terhisap ke dalam tangannya. Tia Tiong Tong semakin terkesiap, apalagi setelah menyaksikan kemampuannya menghisap benda sekehendak hati sendiri, cepat dia putar otak dan berusaha menebak asal-usul orang itu. Terdengar Hei Tai Soh berseru setelah tertawa tergelak, hahaha. Kusangka dengan kemampuan yang hebat, Nyalimu pun termasuk hebat juga. Tidak taunya hanya sebuah botol kecil pun tidak berani menyentuhnya, terakhir ini memang banyak orang yang berlagak sok hebat, tapi nyatanya bernyali tikus bilek hawee menambahkan. Pemuda Suu Chai itu berlagak tidak mendengar, dia membuka penutup botol itu dan mengendusnya berapa kali, kemudian dengan wajah berubah serunya, hahaha. Kenho Aswang. Memangnya Seng To'anyo telah terluka dalam kemudian sambil berpaling katanya lagi, masa di dunia saat ini masih ada orang yang mampu membuat Seng To'anyo terluka dalam? HMM, semisal ada pun aku rasa pasti bukan kalian semua karena kalian tidak bakal mampu melakukannya. Hahaha, kalau orang Syu Tian mungkin saja tidak mirip, aku rasa yang paling pantas adalah si tikus sawah, Tian Sud aku rasa justru kalian berdua yang lebih mirip sepasang kura-kura hidup balas pemuda Suu Chai itu perlahan. Dengan sikapnya yang terpelajar, semua orang tidak menyangka kalau secara tiba-tiba dia bakal mengumpat orang sebagai kura-kura, kejadian ini membuat semua orang melongo. Hei Tai So sama sekali tidak dibuat gelusar oleh umpatan itu, baru saja dia akan balas mengejek, terdengar Bilek Kwe yang sudah terlanjur naik darah membentak nyaring, bocah keparat, kau sangka lohu benar-benar tidak berani menyerangmu jika kau berani menyerang, berarti kau sudah bosan hidup ejek pemuda Suu Chai itu sambil tertawa tergelak. Bilek Kwe membentak nyaring, sepasang lengannya direntangkan lalu maju dengan langkah lebar, ruas tulangnya berbunyi gemerutuk, kelihatannya dia sudah menghimpun seluruh kekuatan yang dimiliki. Pemuda Suu Chai itu pun segera menarik kembali senyuman di wajahnya, hawa napsu membunuh terlintas di wajahnya. Tia Tiong Tong benar-benar merasa tercekat hatinya, dia sangat khawatir nama besar Hei Tai So dan Bilek Kwe yang dibinanya selama puluhan tahun bakal musnah dalam sekejap. Di saat yang kritis itulah tiba-tiba Nona berbaju hijau yang sedang duduk bersemedi itu melompat bangun, tidak terlihat jelas gerakan apa yang dilakukan, tahu-tahu dia sudah menghadang di hadapan Bilek Kwe. Menyaksikan gerakan tubuh yang begitu cepat, Siu Chai itu nampak terkesiap. Nona, minggir kau bentak Bilek Kwe cepat. Orang ini adalah musuh keluarga ku ucap Nona berbaju hijau itu dingin, Seng To Anio pun terluka olahku, kenapa kau malah suruh aku menyingkir sikapnya tetap dingin dan hambar, melirik sekejap ke arah Bilek Kwe pun tidak. Bilek Kwe sendiri pun agak tertegun setelah mendengar ucapan tadi, terpaksa sambil menahan rasa mendongkol dia mundur kembali. Dengan sorot metu yang tajam Siu Chai itu memperhatikan Siu Chai itu memperhatikan Siu Chai itu memperhatikannya beberapa saat, tiba-tiba dia tertawa tergelak. Sebetulnya aku mau turun tangan, tapi setelah melihat sepasang metu Nona yang bening bagaikan air, aku jadi tidak tega benar-benar tidak kusangka setelah bajingan ini bertemu cewek, dia seolah berubah jadi orang lain umpat Hietai Sau Jengkel. Coba lihat, macam tulang belulangnya lebih ringan empat kati saja HMMM. Dia memang dasarnya manusia tengik lanjut Bilek Kwe sambil mendengus dingin. Siu Chai itu sama sekali tidak menggubris, sepasang matanya menatap terus sorot metu Si Nona tanpa berkedip, seolah dia sama sekali tidak mendengar umpatan tersebut. Terdengar Nona berbaju hijau itu berkata ketus, kalau memang begitu, lebih baik hantar robat luka itu secepatnya, kalau sedikit terlambat seng, hidup, To Anyo bisa berubah jadi si, mampus, To Anyo hahaha, apa urusanku dia mau hidup atau mati, sama sekali tidak ada sangkut prautnya denganku, aku diundang. Bukan untuk mengurusi dia, kedatanganku khusus untuk menghadapi berapa orang teman dari perguruan Taiki Bun kembali Tia Tiong Tong merasa terkesiap, pikirnya, jika kedatangan orang ini khusus untuk menghadapi perguruan Taiki Bun, dia benar-benar akan menjadi seorang musuh yang tangguh. Dia mencoba berpikir, kira-kira jagoan mana dari perguruannya yang mampu menghadapi pemuda ini. Tapi hatinya semakin bimbang, sekalipun ada yang mampu mengunggulinya, bagaimana dengan guru pemuda ini? Makin dipikir dia makneterkesiap, sekarang dia hanya ingin tahu dari mana Seng To Anyo bisa mengundang kehadiran orang ini. Sementara itu Nona berbaju hijau tadi sudah balas menatak pemuda Syul Chai itu, kemudian tegurnya, kalau begitu kau tidak ingin pergi dari sini benar, sementara waktu masih tidak ingin pergi apa yang kau inginkan Syul Chai itu menyapu sekejap seluruh harna, lalu tertawa keras. Hahaha, aku hanya ingin membuktikan, sobat-sobat yang pandai melukai orang dengan mulut, apakah mampu juga melukai orang dengan kemampuan silatnya konta Nona berbaju hijau itu tertawa dingin. Keinginanmu itu tidak ada sangkut pautnya denganku, tapi sebelum berbuat begitu, kau mesti membuktikan dulu apakah kau pantas untuk tetap tinggal di sini dalam soal berbicara, bisa saja aku mengalah kepada Nona, tapi kalau sudah menyinggung soal ilmu silat, aku tidak berani mengalah lagi jadi kau anggap kufumu hebat-hebat sih. Tidak? Cuma lebih dari cukup sahut Syul Chai itu tertawa. Kalau begitu akan ku coba ilmu tanganmu, bila kau sanggup melakukan apa yang kulakukan, kau boleh berbuat apa maumu. Ujar Nona berbaju hijau itu dingin. Syul Chai itu mengernyitkan alis matanya, tapi sejenak kemudian sudah tertawa tergelak. Hahaha, benarkah aku boleh berbuat apa mauku HMM? Benar Nona itu mendengus. Tiba-tiba dia melepaskan seutas tali pinggang sutera dari pinggangnya, begitu tangan digetarkan, tali pinggang itu seketika menegang lurus ke depan. Hahaha, itu sih gampang sekali teriak Syul Chai itu sambil tertawa, Nona, kelihatannya kau bisa berbuat apa mauku mendadak gelap. Tertawanya terhenti di tengah jalan dan dia tidak mampu tersenyum lagi. Rupanya di saat itulah si Nona telah menggetarkan pergelangan tangannya, ikat pinggang sutera itu langsung meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi, berbareng itu si Nona berkelebat maju bagaikan segumpal angin dan berjalan berapa langkah di atas ikat pinggangnya yang membentang di angkasa itu. Menanti ikat pinggang tadi mulai meluncur ke bawah, dia baru menggetarkan kembali tangannya sambil melayang turun ke bawah. Inikah yang kau sebut gampang jengeknya? Kalau begitu, coba lakukan perlahan-lahan dia sodorkan ikat pinggang sutera itu ke hadapan Syul Chai tersebut. Waktu itu Syul Chai sudah berdiri terkesiap dengan metel, terbelalak mulut melongot, mana berani dia terima ikat pinggang itu. Hei Tai Sal maupun Bilek Kwe saling bertukar pandangan dengan perasaan kagum, sekalipun mereka termasuk orang-orang yang tidak mau tunduk kepada orang lain, tidak urung kedua orang itu harus mengakui juga kehebatan ilmu meringankan tubuh tersebut. Si Syul Chai tadi hanya mengawasi ikat pinggang sutera yang berada di hadapannya tanpa bicara, peluh dingin makin membasai jidatnya. Bukankah kau anggap gampang kembali Nona berbaju hijau itu mengejek sambil tertawa dingin, kenapa tidak berani kau lakukan sambil tertawa paksa Syul Chai itu membesut butiran keringat dari jidatnya, ujarnya, ilmu meringankan tubuh yang Nona miliki benar-benar sudah mencapai puncak kesempurnaan, aku sama sekali tidak menyangka di wilayah padang rumput di daratan Tionggoan masih ada orang memiliki kemampuan sehebat ini, peristiwa ini sungguh diluar dugaan aku orang setian HMM, ini membuktikan padang rumput merupakan sarang naga gua harimau, makanya jangan sok Jumawa dan berlagak kata Nona berbaju hijau itu sambil tertawa dingin, jika kau tidak berani mencoba, lebih baik cepat pergi dari sini Nona, boleh tahu asal usulmu kau tidak berhak mengetahui asal usulku Hardi si Nona dengan wajah berubah. Menurut apa yang ku ketahui, di kolong langit saat ini rasanya hanya orang dari utara dan orang dari selatan berdua yang mampu melatih Nona dengan kungfu sehebat ini, tiba-tiba pemuda berbaju hitam itu membentak keras, sambil menerjang maju bentaknya, buat apa kau nerocos terus di sini? Cepat enyah di tengah bentakan, secara beruntun pemuda itu melancarkan lima buah serangan, meski jurusnya tidak hebat namun angin pukulannya menderu-deru, jelas dia memiliki kekuatan pukulan seberat ribuan kati. Tanpa berpaling si Ucai itu melangkah ke samping sambil mengebaskan ujung bajunya, dengan sangat gampang dia sudah menghindari beberapa pukulan itu. Terdengar dia berkata lebih jauh, mengenai dua orang dari utara selatan ini, menurut apa yang ku tahu. Tampaknya pemuda berbaju hitam itu semakin gelisah, serangan kepalanya makin ganas dan keras, bentakan nyaring yang berulang kali membuat perkataan si Ucai itu jadi tidak jelas terdengar. Tiba-tiba nona berbaju hijau itu menghela napas sedih, katanya, Simco, biarkan dia berbicara walaupun ada ucapannya halus dan lembut, namun mendatangkan daya pengaruh yang besar bagi pemuda berbaju hitam itu, dia segera melompat mundur ke belakang meski rasa gusar lamat-lamat masih menghiasi wajahnya. Hei Taisao sekalian kembali dibuat keheranan, mereka tidak tahu rahasia apa yang terselit dibalik kesemuanya ini, ketika mencoba berpaling, tampak wajah Bu Cheng Hiong maupun manusia cacat itu pun menunjukkan sikap tegang. Terlihat sinar matu gadis berbaju hijau itu semakin memancarkan cahaya tajam, tanyanya dengan nada berat, siapa itu manusia dari utara dan selatan walaupun nama sebenarnya kedua orang manusia aneh itu tidak banyak diketahui orang, tapi dengan kufu yang Nona miliki, masa kau pun tidak tahu nama mereka? Nona berbaju hijau itu kembali berkerut kening, tampaknya dia sedang memikirkan sesuatu. Terdengar si ucai itu berkata lagi, terlepas Nona adalah murid siapa dari kedua orang manusia aneh itu, mereka memiliki hubungan yang sangat mendalam denganku, kenapa tidak kau jelaskan saja asal usulmu Nona berbaju hijau itu masih termenung, pandangan matanya mulai bimbang. Si ucai itu menatap semakin tajam, tiba-tiba senandungnya, ruyung guntur merontokkan bintang dan hujan, peluru angin memutuskan sukma, ruyung guntur. Peluru angin, gumam Nona berbaju hijau itu. Masa Nona tidak kenal dengan dua patah kata itu gadis berbaju hijau itu menggeleng, dia memandang sekejap sekeliling tempat itu, melihat semua orang sedang ikut mengulang kedua patah kata itu, wajahnya terlihat makin bimbang. Setelah tertegun sesaat, si ucai itu menunjukkan wajah yang amat kecewa, dia menggeleng sambil menghela nafas. Kalau dibilang Nona bukan berasal dari perguruan mereka berdua, sesungguhnya aku merasa tidak percaya mendadak. Terlihat Nona berbaju hijau itu seakan sangat emosi, jeritnya lengking, apa itu peluru angin, apa itu ruyung guntur, aku tidak pernah mendengarnya, kau cepat pergi dari sini. Tapi ilmu silat Nona, cepat pergi, cepat pergi teriaksi Nona sambil menghentakan kakinya, aku tidak mau mendengarkan perkataanmu lagi kembali. Si ucai itu termanggu berapa saat, akhirnya dia pun menghela nafas panjang dan berkata dengan lantang, kalau begitu, setahun kemudian aku pasti akan datang lagi untuk minta petunjuk sambil berkata dia mengebaskan lengan bajunya dan menerobos hujan angin untuk menjauh. Tidak selang berapa saat kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Tiba-tiba butiran air matu jatuh berlinang membasahi pipi Nona berbaju hijau itu, dia membalikan tubuh dan mulai menangis tersegedu, seolah ada satu kejadian memedihkan yang membuatnya amat berduka. Sim Ji, cepat hibur Ngi Ho, bisik Bu Cheng Hiong kemudian sedih. Dengan kepala tertunduk tukas pemuda berbaju hitam itu, Ngi Ho hanya ingin secepatnya mengetahui asal usulnya dan meninggalkan kita semua, percumaan Anda menghiburnya omong kosong bentak Bu Cheng Hiong dengan suara berat. Mendadak Nona berbaju hijau itu membalikan tubuhnya dan berkata dengan suara keras, Ananda sudah berhutang budi kepada Gi Ho, ayah angkat, serta paman, biarpun sudah mengetahui asal usulku, tidak mungkin punya pikiran untuk pergi dari sini. Orang cacat itu menghela napa sedih, selanya, kau tidak usah mendengarkan omongan Sim Ji, dia, dia, lagi pula, mungkin selama hidup Ananda tidak akan membayangkan lagi kejadian di masa lalu, tiba-tiba Nona itu menutupi wajah sendiri dengan tangannya kemudian kembali menangis terisak. Pemuda berbaju hitam itu hanya mengawasi Nona itu dengan termangu, kelihatan sepasang matanya mulai berkaca-kaca. Hei Tai Sau maupun Bilek Kwee ikut merasa terkesiap, mereka tidak menyangka gadis yang memiliki kufu sangat dasyat ini ternyata sama sekali tidak mengetahui asal usul sendiri. Muceng Hiong mendaham berapa kali, lalu sambil menjura kepada kedua orang itu katanya sambil tertawa, bantuan yang kalian berdua berikan tidak akan kulupakan untuk selamanya, suatu saat nanti pasti akan kubalas, bersediakah kalian mampir sejenak di rumahku sekalian meneguk tiga cawan arak kasar Bilek Kwee menengok rekannya, sambil tertawa sahut Hei Tai Sau, kita telah merubah musuh jadi sahabat, kejadian ini memang patut dirayakan dengan meneguk tiga cawan arak bagus sekali seru bu Ceng Hiong kegirangan, ternyata Tian Satsang yang tersohor adalah seorang lelaki sejati memangnya aku bukan lelaki sejati protes Bilek Kwee sambil tertawa, ayuh berangkat. Hari ini lohu akan membuktikan siapa yang bakal mabuk duluan. Sambil membalikan tubuh dia pun berteriak memanggil, Saudara Cilik, Saudara Cilik, mendadak dengan wajah berubah teriaknya, Hei Lote, kemana kaburnya Saudara Cilik kita? Kenapa tidak nampak batang hidungnya di tengah hujan angin, bayangan tubuh Tia Tiong Tong benar-benar sudah tidak nampak, tidak diketahui sejak kapan dia tinggalkan tempat itu, tadi, perhatian semua orang sedang tersita karena terkagum-kagum oleh kehebatan ilmu meringankan tubuh nona itu sehingga tidak ada yang memperhatikan kemana perginya anak muda itu. Sambil menghentakan kakinya kontan saja Bilek Kwee mengumpat, bocah ini benar-benar lupa budi, lohu sudah selamatkan jiwanya, eh, 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 tidak taunya dia ngeloyor pergi tanpa pamit, ah, ah, api emosimu memang kelewatan sedikit selah Yee Tai Soh sambil tertawa, aku lihat pemuda itu tidak mirip orang yang tidak tahu budi, bisa jadi dia pergi duluan karena ada urusan lain lalu sambil menarik bahu Bilek Kwee tambahnya. Ayuh kita pergi meneguk berapa cawan arak lebih dulu, jika pemuda itu benar-benar lupa budi dan tidak datang mencarimu lagi, aku bersedia menteraktir arak kepadamu biarpun di mulut Bilek Kwee masih mengumpat terus-menerus, namun langkah kakinya tetap mengikuti rekannya beranjak pergi dari situ. Mu Cheng Hiong bersama manusia cacat itu berjalan paling depan untuk membuka jalan. Sementara pemuda berbaju hitam itu diam-diam menghampiri Nona berbaju hijau itu dan berbisik sambil menundukkan kepalanya, Enciho, kalau aku salah bicara, harap kau jangan marah Nona berbaju hijau itu manggut-manggut, tiba-tiba dia menarik lengan pemuda itu dan berkata lembut, kau adalah saudara baikku, mana mungkin aku marah berbinar sepasang meta pemuda berbaju hitam itu, tampak sekali dia amat kegerangan. Hei Taisau menengok kedua orang itu sekejap, lalu bisiknya sambil tertawa, Loko, coba lihat itu, kelihatannya anak muda tadi sudah mencintai Nona tersebut hingga khawatir dia pergi meninggalkannya. SSTT, jangan mencampuri urusan orang tukas Bilek Kwee sambil tertawa, ayuh kita pergi minum arak di tengah malam yang hujan dan berangin, melakukan perjalanan di udara terbuka terasa sulit dan berat. Rombongan itu membutuhkan waktu hampir setengah jam lamanya sebelum tiba di sebuah dusun kecil, di mulut dusun terpampang sebuah papan nama, pada papan nama itu tertulis, Dusun Pandai Besi. Disinilah kami menetap, harap kalian jangan mencertawakan kejelekan rumah kami kata Buceng Hiong sambil tertawa. Bilek Kwee mengeripkan matanya berapa kali, dia seakan ingin mengucapkan sesuatu namun akhirnya diurungkan. Dusun itu amat teratur dan bersih, setiap bangunan rumah nampak seakan baru dibangun, saat itu terlihat ada berapa orang wanita dan bocah sedang menunggu di depan pintu, seakan sedang menunggu pulangnya suami mereka. Sementara kawanan lelaki berkerudung hitam itu pun serentak memberi hormat kepada Buceng Hiong dan manusia cacat itu sebelum bubaran dan kembali ke rumah masing-masing. Semakin dipandang Bilek Kwee semakin keheranan, akhirnya tidak tahan dia berseru, aneh, sungguh aneh aku sendiri pun keheranan, sambung Hye Tai Soh sambil tertawa. Apakah kalian berdua merasa tempat ini tidak mirip sarang perampok tukas Buceng Hiong? Ya betul, sama sekali tidak mirip sahut Bilek Kwee sambil tertawa tergelak, justru itulah lohu merasa keheranan Buceng Hiong tertawa lebar. Biarpun kami adalah kawanan lioklim yang kerjanya memegal, namun kami sama sekali tidak menikmati harta tersebut, seluruh hasil begal kami gunakan untuk menolong kaum fakir miskin lantas dengan apa kalian memilihaya hidup tukang besi. Seluruh anggota kami adalah pandai besi yang handal, itulah sebabnya meski hidup di dusun yang terpencil namun order pekerjaan yang kami terima banyak sekali. Kami tidak akan sembarangan memegal, kalau ada kambing gemuk yang kebetulan lewat di seputar wilayah ini dan harta yang dibawa adalah harta tidak halal, kami baru mengenakan kain kerudung hitam dan mengubah profesi kami dari tukang besi menjadi kawanan rimba hijau bagus, bagus sekali puji Bilek Kwee sambil bertepuk tangan, begal semacam ini memang jarang sekali dijumpai dalam dunia persilatan, kalau ada berapa kelompok lagi, itu jauh lebih bagus wah, ah, kalau begitu julukan pendekar Budiman yang selama ini kusandang, mulai hari ini harus kuhadiahkan kepadamu kata Heta Isau pula sambil tergelak. Di tengah gelak tertawa yang nyaring, tibalah mereka di depan sebuah bangunan rumah yang cukup lebar. Walaupun bangunan itu cukup luas namun bentuknya amat sederhana dan jelek, di depan pintu ruangan tergantung sebuah papan nama, di atas papan nama itu bertuliskan, Tangan Sakti Pandai Besi, khusus membuat berbagai macam perkokas di belakang pintu gerbang merupakan sebuah ruangan yang lebarnya berapa meter, dalam ruangan itu dipenuhi berbagai peralatan pandai besi serta perkokas yang telah selesai dibuat, ada golok, ada pedang, peralatan pertanian dan lain-lain. Setelah melalui ruangan yang merupakan bengkel kerja itu, orang baru tiba di sebuah ruangan lain yang merupakan ruang tamu, di seluruh ruangan tampak tumpukan guci arak. Menyaksikan hal itu Heta Isau segera berteriak sambil tertawa, Wah, tempat semacam ini benar-benar mencocoki seleraku betul sambung dilek KWE sambil tertawa pula, setibanya di tempat ini, Lohu jadi tidak ingin pergi kemana-mana lagi setelah menyuguhkan air teh panas, Bu Cheng Hiong memperkenalkan juga pemuda berbaju hitam tadi kepada mereka seraya berkata, dia adalah putra kububong, sedikit rada bloon, harap kalian berdua sudi memberi petunjuk bilek KWE memperhatikan sekejap pemuda itu, tampak olehnya dia memiliki alis matu yang tebal dengan matu yang lebar, tubuhnya tinggi kekar dan penuh berotot. Menyaksikan itu katanya sambil gelengkan kepala dan tertawa getir, betapa senang bila Lohu pun memiliki seorang putra macam dia. Sampai tua dia tidak berputra, tidak heran kalau hatinya sedih setiap kali melihat kegagahan putra orang. Waktu itu Hei Tai Sao sudah memandang sekeliling tempat itu sekejap, tiba-tiba serunya, rasanya tadi ada seorang rekan yang memiliki kungfu golok bercampur ilmu Toya yang hebat, kenapa sekarang tidak nampak dan Nona berbaju hijau itu sambung bilek KWE, kemampuannya betul-betul membuat Lohu sangat kagum Bu Cheng Hiong tertawa getir, sahutnya, oleh karena asal usul Nona Liu sedikit rada aneh, wataknya juga turut antik dan rada nyentrik, tapi dia, mendadak dia menghela napas panjang dan menghentikan kata-katanya. Pada saat itulah si orang cacata dimunculkan diri, bukan saja tubuhnya cacat, wajahnya pun dipenuhi dengan mulut luka hingga kelihatan amat mengenaskan. Bu Cheng Hiong segera memperkenalkan bilek KWE dan Hei Tai Sao kepadanya, entah disengaja atau tidak, ternyata orang cacat yang dipanggil Tioto Ako itu sama sekali tidak menyinggung soal namanya. Bercawan-cawan arak telah diteguk, tubuh pun mulai terasa hangat dan segar, sementara hujan angin di tempat luaran turun semakin deras. Mendadak Tioto Ako berkata, Tadi kalian berdua bilang, Tia Tiong Tong sudah memasuki peternakan Lok Jit, benarkah ucapan itu Lohau menyaksikan dengan metu kepala sendiri, tentu saja kejadian yang benar sahut bilek KWE. Tioto Ako kelihatan agak tertegun, gumamnya kemudian sambil menghela napas, benarkah itu? Mana mungkin bisa begitu berbinar sepasang metu bilek KWE. Jadi Heng Tai pun kenal dengan Tia Tiong Tong tanyanya. Oha tidak, tidak, Cai He hanya secara kebetulan pernah mendengar nama ini, aku sama sekali tidak mengenalnya buru-buru Tioto Ako membantah. Dengan pandangan yang tajam bilek KWE memperhatikan wajah Tioto Ako yang penuh luka itu berapa kejap, mendadak sambil mengebrak meja teriaknya, Lohau selalu punya perasaan seakan kenal dengan Anda, Heran, di mana kita pernah bertemu. Paras muka Tioto Ako tampak agak berubah, Bu Cheng Hiong segera mengangkat cawanya mengajak kedua tamunya meneguk arak. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar suara ringkikan kuda dan butaran roda kereta, kelihatannya ada kereta kuda yang berhenti di depan sana. Menyusul kemudian terdengar seseorang berseru lantang, Apakah tuan rumah ada? In Hujain dan Kong Chu khusus kemari untuk memesan berapa macam perkakas. Bu Cheng Hiong berkerut kening, cepat dia menjura seraya berbisik. Maaf, terpaksa sementara aku tidak menemani di tengah hujan angin. Seperti ini pun masih ada yang datang memesan peralatan. Bu Heng, aku lihat pekerjaanmu cukup sukses. Kata He Tai Soh sambil tertawa. Sementara itu Bu Cheng Hiong sudah melangkah keluar dari pintu ruangan. Benar saja, di depan gerbang telah berhenti sebuah kereta kuda yang indah. Dari kusir maupun bentuk kereta yang indah, dapat diketahui kalau mereka berasal dari keluarga berada. Si kusir kereta yang telah berdiri di sisi pintu segera bertanya. Apakah to aku adalah penguruh es tukang besi? Betul jawab Bu Cheng Hiong tertawa, boleh tahu Anda ingin memesan apa? Tunggulah sejenak, ada pembeli besar yang akan memberi order kepadamu. Ujar Seng Kusir sembari membukakan pintu kereta. Sepasang lelaki perempuan yang mengenakan pakaian mewah segera muncul dari balik ruang kereta mewah itu. Dalam pada itu bubong yang ada dalam ruangan sedang menemani para tamunya minum arak. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berkumandang dari luaran sana, suaranya halus dan merdu, apakah di sini terdapat bahan baja yang bagus untuk ditempa menjadi sebilah pedang? Kami datang karena mengagumi nama Anda, jadi jangan kau gunakan bahan jelek untuk menempa pedang kuwilek. Kwe segera bergumam, perempuan zaman sekarang pun ikut-ikutan memesan pedang, tampaknya zaman telah berubah terdengar. Bu Cheng Hiong menjawab, apa yang ingin Nyonya pesan? Katakan saja bentuk serta ukurannya, ditanggung barang akan terwujud dengan kualitas tinggi. Sebetulnya pesananku bukan yang aneh-aneh, hanya barang sederhana saja. Coba ambillah kertas dan catat ukuran yang kuinginkan, jangan sampai salah membuat diikuti kemudian suara orang sedang menggosok timtabak. Kembali terdengar perempuan itu berkata, kau buatkan dulu sepasang pedang jantan betina, panjangnya 80 cm dengan lebar 1,7 cm, berat pedang yang satu sembilan kati sementara yang lain delapan kati, cuma kau mesti perhatikan secara khusus, kedua bilah pedang ini tidak boleh ada perbedaan, gagang pedangnya harus dibuat dengan bentuk melengkung dan diberi pelindung tangan yang cukup kuat, sedang ujung gagang pedang mesti dibuat kosong dalamnya, agar bisa diisi dengan dua tabung jarum lembut, sudah kau catat dengan jelas Herai Sawi yang berada dalam ruangan menghembuskan napas panjang sambil berkata pula, perempuan itu selain seorang ahli, tampaknya kung fu yang dimiliki hebat juga. Kalau tidak, buat apa dia pesan senjata semacam ini? Tapi kalau didengar suaranya, dia lebih mirip seorang penjual suara sambung belek KWE. Sementara itu Bu Cheng Hiong yang berada di luar telah berkata lagi, semuanya telah tercatat dengan jelas, apalagi yang ingin hujin pesan aku ingin memesan berapa tabung jarum BWE HOA Ciam, semua contoh gambarnya ada di sini, biarpun bukan termasuk senjata rahasia khusus, tapi kau tidak boleh menggunakan lagi gambar tersebut untuk membuatkan bagi orang lain jual beli pun ada peraturannya, perusahaan kami tidak ingin melanggar aturan yang berlaku bagus sekali, adikku, kau ingin memesan apalagi? Cepat katakan sendiri seru perempuan itu kemudian sambil tertawa. Menyusul kemudian terdengar seorang pemuda berkata, pedang, aku butuh sebilah pedang, beratnya harus 36 kati dengan panjang 1 meter 9 inci, masalah yang lain boleh sesukamu kalau nada suara perempuan tadi lembut dan enak didengar, maka suara pemuda ini berat dan amat menyesakan nafas. Sekali lagi Hieta Isawi yang berada di dalam ruangan menghembuskan nafas panjang, gumamnya, pedang yang sangat berat, aku rasa lelaki ini pasti lebih jagoan, aku jadi ingin tahu macam apa tampangnya di belakang tumpukan guci arak itu terdapat jendela kecil, kau bisa mengintip dari situ saran bubong sambil tertawa. Sembari berkata dia segera singkirkan berapa guci arak dari tumpukan, benar saja, di situ terdapat sebuah jendela kecil, di luar jendela adalah berapa peralatan besi hingga sewaktu mengintip, orang yang berada di luar tidak akan mengetahuinya karena tertutup oleh peralatan tersebut, sebaliknya orang yang ada di dalam ruangan dapat melihat keadaan di luar dengan jelas sekali. Hei Tai Sao maupun Bilek Kwe segera mengintip keluar ruangan. Saat itu Bu Cheng Hiong sedang duduk di depan meja sambil menulis, terdengar dia berseru kehranan, pedang seberat 37 kati. Selama hidup belum pernah ku tempa pedang seberat itu, masa tidak keberatan seorang pemuda berbaju perlenteh berdiri membelakangi jendela, dia berdiri persis di samping Bu Cheng Hiong. Aku memang butuh pedang yang berat terdengar pemuda itu mengaut. Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya lagi seperti orang bergumam, kalau tidak kugunakan pedang yang berat, mana mungkin bisa mengungguli pergelangan tangannya yang gesit dan lincah Hei Tai Sao yang mendengar perkataan itu segera berpikir, dengan berat mengatasi kecepatan, dengan kekakuan menangkan kelincahan, tidak nyana pemuda itu memiliki kemampuan yang berat, tapi siapakah orang ini ketika mencoba menengok lagi, kebetulan si wanita berbaju indah dan bersanggul tinggi itu sedang memalingkan wajahnya dari sudut ruangan. Di bawah cahaya lentera, terlihat perempuan itu memiliki senyuman yang manis dengan sepasang metu yang bening, membawa daya pikap yang luar biasa. Namun Hei Tai Sao maupun Bilek Kwee nyaris menjerit kaget setelah menyaksikan raut mukanya yang cantik. Ternyata perempuan cantik itu tidak lain adalah Untai Tai. Dengan kerlingan matanya yang genit dan suara tertawanya yang merdu, dia berkata, Sudah kulihat berapa jenis senjata buatan sini, ternyata memang sangat bagus, adikku, apalagi yang kau inginkan pemuda berbaju perlente itu sama sekali tidak berpaling, hanya sahupnya dengan suara berat, aku butuh tujuh pasang borgol tangan dan kaki, borgol itu pun harus dibuat seberat mungkin dan ditempa dengan bahan baja berkualitas tinggi, agar tidak mudah patah borgol tangan dan kaki seru Bu Cheng Hiong dengan perasaan terkejut. Ya betul jawab pemuda itu sambil tertawa dingin, untuk memborgol orang hutan yang buas dibalik suara tertawanya terkandung nada dingin, sinis dan penuh kebencian, membuat Bu Cheng Hiong kembali tertegun. Perlahan pemuda itu berjalan meninggalkan ruangan, langkah kakinya ringan nyaris tidak membawa sedikit suara pun. Sekali lagi Bu Cheng Hiong terkesiap, buru-buru serunya sambil tertawa, siapa nama mu tuan, kapan akan mengambil barang pesanan ini? Kau tidak perlu mengetahui nama ku jawa pemuda itu sambil membalikan tubuhnya, sorot metu yang tajam mengawasi wajah Bu Cheng Hiong lekat-lekat, yang penting cepat selesaikan pesanan itu di bawah cahaya lenteret tampak sorot matanya tajam bagai mata pisau, meski wajahnya putih memucat namun raut mukanya terhitung tampan, hanya sayang terselit perasaan sedih, gusar dan dendam kesumat yang mengerikan. Diam-diam Bu Cheng Hiong menghela nafas, pikirnya, sungguh tampan lelaki ini sementara itu Hei Tai So dan Bilek Kwe kembali dibuat terperanjat setelah menyaksikan wajah tampan itu. Ah ah ah, rupanya dia pikir mereka hampir berbareng. Ternyata orang itu tidak lain adalah Im Cheng. Waktu itu mereka berdua tidak menyadari kalau paras muka Tioto Ako yang berada di belakang mereka pun mengalami perubahan yang luar biasa. Ternyata Tioto Ako ini tidak lain adalah Tio Kikong, lelaki yang telah pertaruhkan nyawanya untuk selamatkan Im Cheng dari dalam hutan. Setelah menyelamatkan Im Cheng, dia hantar pemuda itu ke tempat tinggal Bu Cheng Hiong, siapa sangka Im Cheng yang sok pintar malah menaruh kesalahan paham sehingga akhirnya melarikan diri. Waktu itu Tio Kikong sedang menangisi Tia Tiong Tong yang terjatuh ke dalam jurang. Tia Tiong Tong sendiri yang berada di dasar jurang, lamat-lamat juga mendengar suara isak tangisnya. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan kawanan jago dari Han Hang Po, dalam pertarungan yang sengit kendatipun kawanan jago dari Han Hang Po berhasil ditumpas, namun dia sendiri pun menderita luka yang cukup parah. Menanti dia berjuang mati-matian balik ke tempat tinggal Bu Cheng Hiong, waktu itu Im Cheng telah melarikan diri. Sadar kalau tempat persembunyian mereka tidak bisa dipertahankan lagi, maka dia pun mengajak Bu Cheng Hiong kabur ke situ. Di tempat yang baru mereka membangun sebuah perdesaan dengan mengumpulkan anak buah, Tio Kikong yang cacat pun berlatih mati-matian untuk menguasai ilmu golok dan tongkatnya guna mengimbangi kecacatan tubuhnya. Untuk menunjang hidup, dia bergabung dengan Bu Cheng Hiong membuka usaha pandai besi, sementara untuk menyalurkan jiwa kependekarannya mereka merampok dan membagikan uang jarahannya kepada fakir miskin. Sekarang, setelah berjumpa lagi dengan Im Cheng, sebenarnya dia ingin menerjang keluar untuk menjelaskan semua kesalahan paham yang terjadi, dia ingin menerangkan betapa setia kawannya Tia Tiong Tong terhadap anak muda itu, seandainya saat itu dia benar-benar tampil untuk menerangkan kesalahpahaman tersebut kepada Im Cheng, mungkin peristiwa selanjutnya akan mengalami perubahan besar, Tia Tiong Tong pun tidak perlu lagi menanggung tuduhan yang menyakitkan hati. Tapi sayang Tio Kikong mengurungkan niatnya setelah melirik Bilek Kwe sekejap, dia khawatir kejadian tersebut justru akan mencelakai jiwa Im Cheng dan membongkar identitas dirinya yang sebenarnya. Pikirnya kemudian, lebih baik ku kuntit Im Cheng secara diam-diam, dalam pada itu Untai Tai sudah berjalan mendekati Bu Cheng Hiong sambil tertawa, katanya. Tabiat adikku memang kurang baik, harap kau jangan marah, asal barang pesanan kami diselesaikan secara baik, aku tidak akan melupakan kebaikanmu sambil berkata tiba-tiba dia mencubit lengan Bu Cheng Hiong sambil katanya lagi, kekar amat ototmu, binimu pasti amat bahagia memiliki suami macam dirimu Bu Cheng Hiong agak tertegun, paras mukanya seketika berubah jadi merah padam. Sambil tertawa merdu, kembali Untai Tai menggoyangkan pinggulnya berulang kali di hadapannya. Im Cheng berdiri dengan wajah masam, dia seperti sengaja tidak memandang ke arahnya, tapi akhirnya tidak tahan dia berjalan menghampiri dan mendorong perempuan itu ke samping. Hei, apa-apaan kau ini tegur Untai Tai sambil tertawa merdu. Im Cheng sama sekali tidak memandang ke arahnya, dengan wajah hijau membesi ujarnya, tukang besi, tulis yang jelas, di atas ketujuh borgol itu harus diukir nama-nama apa tanya Bu Cheng Hiong sambil mendehem. Borgol pertama diberi nama Tia Tiong Tong, borgol ini harus dibuat sangat berat, agar dia tidak mampu bangkit lagi untuk selamanya Bu Cheng Hiong yang siap menulis kelihatan bergetar keras hatinya, nyaris dia tidak mampu menulis nama itu. Im Cheng berlagak seolah tidak melihat, kembali lanjutnya, Keenam nama lainnya adalah Leng It Hong, Pek Seng Bu, Hek Seng Tian, Suto Xiao, Seng Chun Hao dan Bilek Hwee. Kebanyakan orang persilatan hanya tahu nama Bilek Hwee, dan tidak seorang pun yang mengetahui nama asli orang tua itu, tidak heran kalau Im Cheng agak berhenti sejenak sebelum menyebutkan namanya. Kembali semua orang yang berada dalam ruangan terperanjat, terlebih Bilek Hwee, dengan penuh hamarah dia siap menggempur jendela itu. Untung Hek Tai Seng sudah menduga ke situ, buru-buru dia tangkap pergelangan tangannya. Kau jangan, belum sempat Bilek Hwee menyelesaikan perkataannya, lagi-lagi mulutnya sudah di dekat tangan Hek Tai Seng. Bukannya aku banyak urusan ujar Hek Tai Seng. Kemudian, aku rasa perselisihanmu dengan pihak perguruan Taiki Bun harus diselesaikan secara baik-baik. Apa sih manfaatnya bergabung dengan kawanan manusia macam Hek Seng Tian merah padam selembar wajah Bilek Hwee? Serunya, tapi bocah keparat itu telah menyiapkan sebuah borgo luntuku. Bukankah kejadian ini keterlaluan soal ini? Soal ini, untuk sesaat Hek Tai Seng tergagap. Tapi setelah memandang sekeliling tempat itu sekejap, ujarnya lagi sambil tertawa, Coba kau lihat siapa yang telah datang, urusanmu lebih baik nanti saja dibicarakan lagi baik. Baik, kau memang gembong iblis yang menyusahkan aku saja ke Luh Bilek Hwee sambil menghela nafas. Sekarang lepaskan tanganku dulu, Lohu berjanji tidak akan sembelarangan berulah kini. Dia pun telah menyaksikan perubahan yang terjadi di luar sana. Rupanya di saat Im Cheng sedang menyebutkan keenam nama itu dan Ung Tai Tai sedang mengawasi Bu Cheng Hiong. Yang sedang menulis sambil tertawa, mendadak terdengar bentakan keras berkumandang dari luar pintu. Menyusul suara bentakan itu tampak sesosok bayangan manusia melesat masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan tinggi. Hahaha, ternyata berada di sini terdengar orang itu berseru sambil tertawa keras. Belum sempat Ung Tai Tai membalikan tubuhnya, orang itu sudah melayang turun di sampingnya, menarik tangannya dan mengawasinya tanpa berkedip. Ternyata dia tidak lain adalah bocah pinjang itu. Sekali lagi Im Cheng berkerut kening, sebaliknya senyuman lebar segera menghiasi wajah Ung Tai Tai. Dengan cepat dia menolot pipi bocah pinjang itu dan menegur sambil tertawa, Hei setan cilik, dari mana kau tahu kalau Cici berada di sini? Bocah pinjang itu mengeritkan matanya sambil menarik napas panjang, sambil menggenggam tangan perempuan itu makin kencang, katanya sambil tertawa, Aduh! Kau makin lama semakin harum, makin dipandang makin cantik, aku ingin sekali menciummu. Dasar setan cilik seru Un Tai Tai sambil menetpuk tubuhnya, Cici sedang bertanya padamu, Sudah kau dengar belum? Dari mana kau tahu kalau Cici berada di sini ada yang memberitahukan kepadaku siapa? Tanya Un Tai Tai dengan matah, terbelalak semakin lebar. Di tengah jalan tadi aku telah bertemu seseorang, dia yang beritahu kalau kau berada di sini, Malah dia sempat menitipkan sesuatu dan minta aku untuk menyerahkannya kepada si bibit cinta buta Siapa itu bibit cinta buta? Siapa pula orang itu seru Un Tai Tai sambil tertawa? Bocah pinjang itu mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya dan sambil tertawa menuding ke arah Im Ceng. Aduh! Dasar setan cilik, masa kau beri nama seburuk itu untuknya Un Tai Tai tertawa terpingkal-pingkal. Paras muka Im Ceng berubah hebat. Bocah pinjang itu tidak bicara lagi, sambil tertawa dia sodorkan surat itu kehadapannya. Im Ceng berdiri dengan wajah penuh amarah, dia pun tidak menerima sodoran surat itu. Kalau dia tidak mau menerima, biar aku saja yang menerimanya seru Un Tai Tai kemudian sambil tertawa. Tapi begitu sampul surat dibuka dan mengeluarkan isinya, kembali perempuan itu menjerit kaget, Aduh mak, uang senilai 1.500.000 tahil perak. Ternyata isi surat itu adalah 10 lembar uang kertas yang bernilai 1.500.000 tahil perak. Kendatipun dalam ruangan dihadiri oleh kawanan jago yang selama ini menganggap uang bagai pinja, tidak urung mereka terkesiap juga setelah mendengar nilai uang tersebut. Sambil membasahi bibirnya dengan ludah, bocah pinjang itu membelalakan matanya bulat-bulat. Lama kemudian dia baru menghela nafas dan bergumam sambil tertawa, Aduh mak, tahu ada duit senilai 1.500.000, Akanku simpan lebih lama lagi dalam sakuku kalau aku jadi kau, Uang tersebut tidak bakalanku serahkan seru Un Tai Tai pula sambil tertawa, Hei setan cilik, kau jangan keliru, uang itu untuk diserahkan kepadaku atau untuk dia kalau duit itu milikku, pasti akanku serahkan kepadamu Un Tai Tai segera berpaling ke arah Im Cheng, Tanyanya pula sambil tertawa terkekeh. Bagaimana dengan kau? Akan kau berikan kepadaku atau tidak uang yang tidak tahu asal usulnya tidak pernah aku mawi jawab Im Cheng dengan nada berat? Aduh, kalau kau tidak mau, berikan saja kepadaku, Tapi, eee, disini ada sepucuk surat yang ditujukan kepadamu, Dia mengambil secari kertas warna kuning dan diserahkan kepada Im Cheng. Di atas surat itu tertera berapa tulisan yang berbunyi, Uang sebesar 1.500.000 tahil perak, dipersiapkan bagi perguruan Tai Kibun untuk membalas dendam dan membangun kembali kejayaan perguruan, Jangan ditanya uang ini berasal dari mana, Harap kau, Im Cheng pergunakan sebaik-baiknya berubah hebat Paras muka Im Cheng selesai membaca tulisan itu, Bentaknya, siapa yang serahkan surat ini kepadamu buat apa kau banyak bertanya, Pokoknya ambil saja uang itu, Kalau tidak mau, hehehe, Pasti ada orang lain yang mau menerimanya seru bocah pinjang itu. Sementara Im Cheng masih tertegun, Tiba-tiba Untai Tai memanggil lembut, Adik Cilik, Kemarikan telingamu, Cici ingin mengajukan pertanyaan kepadamu Sambil cengar-cengir kegirangan bocah pinjang itu berjalan mendekat Dan menyandarkan tubuhnya dalam pelukan perempuan itu. Ayuh terus terang kepada kudisik Untai Tai. Kemudian, Bukankah uang ini berasal dari, Dia, Tia Tiong Tong yang suruh kau serahkan kepadanya. Bocah pinjang itu mengeritkan matanya berapa kali, Tapi akhirnya dia tertawa juga. Benar, Dugaanmu memang sangat tepat Untai Tai segera menghembuskan napas panjang, Bisiknya lagi, Orang ini memang rada aneh. Coba kemarikan telingamu, Kata bocah pinjang itu. Kemudian, Aku pun ingin bertanya sesuatu kepadamu Untai Tai membungkukan tubuhnya, Bocah pinjang itu segera menempelkan bibirnya di atas telinga perempuan itu, Setelah menarik napas panjang, Serunya sambil tertawa. Terus terang beritahu kepadaku, Kenapa kau begitu harum dasar setan cilik umpatun Tai Tai sambil memukul kepalanya. Mendadak tanpa imjang menggerakkan tubuhnya dan menyelingap ke samping bocah pinjang itu, Secepat kilat dia cengkeram pergelangan tangannya sambil membentak, Apakah kau bilang kau tidak usah ikut campur sahut bocah pinjang itu keras, Sekuat tenaga dia mencoba meronta, Tapi sayang cengkeraman imjang begitu kuat bagi capitan baja, Bagaimanapun dia meronta tetap tidak berhasil melepaskan diri. Persoalan ini ada hubungannya dengan aku, Tentu saja aku harus ikut campur kata imjang gusar. Oha, rupanya cemburu nih ya. Hehehe, Jangan kelewat banyak makan cuka, Cemburu maksudnya, Masa lelaki macam kau pun besar rasa cemburunya, Aku punya mata, Aku toh boleh bebas melihat. Cepat lepaskan tanganmu bukan mengendorkan cengkeramannya, Kelima jari tangan imjang malah menjepit makin kuat, Ujarnya gusar. Coba kalau bukan usiamu masih muda, Hari ini aku tidak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja. HMM, Jika kau tidak mengaku, Jangan harap ku lepaskan dirimu saking sakitnya peluh telah bercucuran membasai jidat bocah pinjang itu, Tapi teriaknya pula sambil tertawa paksa, Biar usia ku masih kecil, Tapi aku lebih hebat ketimbang kau, Tidak macam dirimu itu, Taunya hanya sakit rindu kurang ajar, Tajam amat mulutmu bentai mceng semakin gusar. Kau mau lepas tangan tidak teriak bocah pinjang itu. Im ceng tertawa dingin, Belum sempat dia mengucapkan sesuatu, Terdengar bocah pinjang itu telah berteriak keras, To aku, Cepat kemari, Ada orang menganiaya aku belum selesai dia berteriak, Terasa hembusan angin menyambar lewat, Di antara cahaya api yang bergoyang tahu-tahu di depan pintu telah bertambah dengan seorang manusia berbaju hitam. Sepasang ujung bajunya dibiarkan berkibar ke bawah, Tubuhnya tegak bagai sebatang tongkat baja, Mukanya kaku seperti patung, Meski tiada pancaran cahaya namun membawa daya kekuatan yang menggidikan. Im ceng terkesiap, Menggunakan kesempatan itu bocah pinjang tadi sudah meronta dari cengkeramannya sambil berteriak, Kalau memang punya kemampuan, Ayo bertarunglah melawan toa kuku, Berani ingat dia segera menyelingap ke belakang manusia berbaju hitam itu dan bersembunyi di balik Aitian Hok. HMM, Rupanya murid pertama kuibo, Aku memang ingin menjajal kemampuanmu kata Im ceng dingin. Kalau begitu turun tangan saja, Aku akan mengalah dua jurus untuk musahut Aitian Hok dingin. Kata-katanya singkat, Pendek dan dingin. Pada saat itulah Untai Tai sudah menyelingap maju dan berdiri di antara Im ceng dengan dirinya. Setelah menghadang di depan Aitian Hok, Katanya sambil tertawa lembut, Urusan kanak-kanak biarlah diselesaikan sendiri oleh kanak-kanak, Buat apa kita orang dewasa mencampurinya paras muka Aitian Hok tetap dingin dan kaku, Sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Padahal tidak ada urusan yang kelewat serius antara mereka berdua kata Untai Tai lebih jauh, Lebih baik kita. Pergi saja, Aku punya arak wangi, Bagaimana kalau kau temani aku meneguk berapa tawan tiba-tiba Aitian Hok mengebaskan bajunya sambil membentak, Minggir kau segulung deruan angin pukulan menyambar keluar, Membuat cahaya lentera dalam ruangan berkedip-kedip. Untai Tai merasakan tubuhnya tergetar keras hingga mundur dengan sempoyongan, Tapi dia masih berkata sambil tertawa, Semoga kau bisa melihat aku, Dengan begitu kau tidak akan membangkang perkataanku. Seorang lelaki dewasa menganiaya anak kecil, Bahkan minta dilindungi perempuan, Huuuhuh. Orang ini betul-betul bikin hati kecewa tiba-tiba bentaknya, Ayuh kemari, kita bertarung sementara Untai Tai seakan masih ingin mengucapkan sesuatu, Im Cheng sudah menerobos lewat dari samping tubuhnya sambil membentak, Kalau berani, kita bertarung di luar sambil membentak dia langsung menerobos keluar dan berdiri di bawah hujan angin. Aitian Hok mengebaskan bajunya, Di antara api yang bergoyang, Dia pun sudah menyelinap keluar. Hei setan cilik Untai Tai segera berteriak, Cepat bujuk to aku aku, Jangan berkelahi kenapa aku harus memujuknya sahut bocah pinjang itu sambil tertawa ringan, Kalau keparat itu sudah mati terbunuh, Bukankah uang itu akan menjadi milikmu kalau sampai to aku membunuhnya, Selama hidup aku tidak akan menggubrismu lagi ancam Untai Tai sambil menghentakan kakinya. A-a-a-a-i. Ternyata kau mencintainya bukan, Bukan mencintai, Kau tidak bakal tahu, Selamanya kau tidak bakal tahu bocah pinjang itu tertegun, Tiba-tiba serunya sambil tertawa, Oha, aku tahu, Bukankah kau cemas lantaran dia adalah adik seperguruannya Tia Tiong Tong kemudian sambil bertepuk tangan lanjutnya, Baiklah, aku merasa cocok juga dengan orang setiat itu, Memandang di atas wajahnya, biar aku minta kepada to aku untuk mengampuni jiwanya. Nah, begitulah baru anak baik-baik seru Untai Tai sambil tertawa lebar. Mereka berdua pun bersama-sama menyusul keluar pintu. Muceng Hiong hanya memandang mereka dengan mulut melongo dan matah, terbelalak, sedang bilek kwe, Hei Tai Sau, Tio Ki Kong maupun bubong segera menyusul keluar. Kembali Tio Ki Kong menghela nafas, Pikirnya, setelah kepergiannya kali ini, Entah sampai kapan salah paham ini baru bisa diselesaikan terdengar bilek kwe berseru sambil menghela nafas, Sayang, sayang apanya yang sayang tanya Hei Tai Sau? Bocah muda itu bukan tandingan Ai Tian Ho, Kalau dia sampai mampus di tangan Ai Tian Ho, Bukankah aku tidak bisa melampiaskan rasa mendongkol ku ha'ah, Jadi orang tadi, orang tadi adalah Ai Tian Ho seru Tio Ki Kong pula terperanjat. Benar, orang ini telengas, Sudah lama lo mengetahui tentang dirinya celaka jerit Tio Ki Kong dengan wajah berubah, Tiba-tiba teriaknya keras. Ho Ji, Ho Ji baru saja ia berteriak, Nona berbaju hijau itu sudah muncul dengan cepat sekali, Gerakan tubuhnya yang secepat kilat ditambah wajahnya yang dingin kaku Membuat dia seakan terbungkus oleh selapis misteri. Anak Sim, kau tetap di sini melayani tamu seru Bu Cheng Hiong. Kemudian, dia pun ikut melompat keluar dari pintu. Bubong membalikan tubuhnya, Tiba-tiba dia menjura dan berseru, Harap kalian berdua menunggu sebentar, Biar keponakan pergi membantu ayah begitu selesai bicara, Dia pun segera berlalu. Kini tinggal bilek Kwe saling berpandangan dengan He Tai Sau. Dasar bocah gumam bilek Kwe kemudian sambil tertawa getir dan menggeleng. Kelihatannya Tioto Ako itu punya hubungan yang cukup dekat dengan perguruan Taiki Bun kata He Tai Sau, Tak heran dia buru-buru pergi membantu setelah mengetahui anak muda itu dalam keadaan berbahaya bilek Kwe berkerut kening, Katanya pula. Ilmu silat yang dimiliki Nona itu sangat tangguh, Dia cukup mampu menghadapi Aitian Ho. Lohu jadi ingin ikut nonton keramaian benar, Pertemanan akbar semacam ini memang tidak boleh dilewatkan dengan begitu saja, Tapi kede ini, Tiba-tiba He Tai Sau menghampiri Seng Kusir, Sambil menepuk bahunya dia berseru, Kau baik-baik jaga kede ini, Jangan kemana-mana pukulan itu membuat Seng Kusir terbungkuk kesakitan, Sahutnya dengan wajah getir, BAA, Baik, He Tai Sau tertawa tergelak, Dia segera menarik tangan bilek Kwe dan beranjak pergi dari situ. Menanti bayangan tubuh kedua orang itu sudah pergi jauh, Seng Kusir baru membanting topinya keras-keras sambil mengumpat, Mereka perintah kalian, Sekarang kalian perintah aku, Dasar aku yang lagi sial tiba-tiba terlihat ada sesosok bayangan manusia melompat naik ke atas kereta kuda lalu mencemplak kudanya kuat-kuat. Dengan perasaan kaget Kusir itu menjerit. Perampok, Berani amat kau rampas kudaku dengan cepat dia memburu ke depan sambil berusaha merebut kembali kudanya, Tapi sebuah ayunan cambuk dengan telak menghajar di atas wajahnya. Sambil menjerit kesakitan buru-buru dia menutup di wajahnya, Menanti dia membuka matanya kembali, Kereta kuda itu sudah lenyap dari depan mata.